Bapak Dodi ya, aku juga kenal sih tapi gak kenal deket karena pernah whatsappan aja dulu banget waktu Vanessa pernah masalah, buat Bapak Dodi apa Daddy gitu, maksudnya udahlah, masih pada sehat gitu loh, mending pada kerja deh gak usah ngurusin harta deh, insya Allah kok apa, rejeki gak ketuker kok semua, pasti ada ada, buat orang tua orang tua ini ya mendingan selama masih sehat kaki belum lumpuh, nah wujud bila otak masih bisa dipakai untuk berpikir, mencari pekerjaan yang halal yaudah kerja aja, jangan ngurusin warisan warisan juga gak mungkin sampai gala kuliah deh kayaknya, bukan apa-apa ya, maksudnya Vanessa itu berjayanya di tahun ini gitu, jadi kita bisa ukur lah, seberapa sih gitu loh, jadi gak usah di gak usah di pembagian harta nya Vanessa, karena Vanessa masih punya adik, kalau menurut aku sebetulnya adiknya Vanessa itu adalah tanggung jawab bapaknya, bukan tanggung jawab dari Vanessa, karena Vanessa sudah berkeluarga, jadi apapun yang ditinggalkan oleh Armahuma, ya itu akan jatuh ke gala ya betul, kan masih kecil, masih masih butuh biaya yang banyak gitu, kalau aku kalaunya yang tua-tua ini mengalah lah semua untuk gala, itu betul, dan sebenarnya kan, jadi bapaknya bapaknya Armahuma itu kan bersikeras kalau minta pembagian hartanya Vanessa, karena Vanessa kami yang sekarang kintam hati kintam hati, ini udah soulmate udah soulmate soulmate tidak akan terpisahkan insya Allah gak akan walaupun badai menerpa apapun itu insya Allah, karena kita banyak menjalanin susahnya kalau misalkan kita gak pernah tahu ya kita bicara buruknya dulu kalau bahagia mah udah udah pasti diterima misalkan kalau Vanessa atau Bibi ketemu sama pasangan yang lain gitu selingkuh selingkuh bisa memaafkan gak? kasih kesempatan sih oh berarti memaafkan memaafkan tapi yang gak kalau dimaafkan ntar ngelakuin lagi ya baru selesai selesai kali ini Nyai Nikita Mirzani akhirnya juga buka suara dan memberikan peringatan kepada Dodi Sudraja tepatnya nasihat sih kepada Dodi dalam kasusnya yang saat ini sedang ingin bagian harta warisan dari Vanessa Angel kita tahu Nyai ini memang cukup dekat juga dengan Vanessa Angel dan mengetahui bagaimana kehidupan Vanessa Angel dengan Bibi Ardiansa jadinya Nyai pun buka suara nah bagaimana kah kalau sudah Nyai ini buka suara soal kasus ini yuk kita simak saja like, subscribe dan komennya di tempat dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nentikan jari tapi soal almarhum Vanessa Angel dan almarhum Vanessa Angel dan almarhum Bibi yang sekarang orang tuanya Vanessa lagi berbutan harta oke ini aku tanggapin ya ini mohon-mohon maaf ini kalau ada salah jadi kalau menurut Niki namanya kuburannya belum 40 hari masih merah harusnya sih sewajarnya jangan dulu ngomongin soal harta warisan pembagian dan lain-lain bener gak kak? ya ini agak sensitif untuk dikomentarin tapi sebagai sebagai seorang ayah kandung gitu harusnya almarhum pertama dia keluar dari itu aku ketemu di Plaza Senayan anaknya baik yuk kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk anak yang ditinggalkan mudah-mudahan apapun yang menjadi haknya anak menjadi haknya anak sepenuhnya mudah-mudahan orang-orang yang sudah tua walaupun dalam hukum waris memang ada aturannya tapi ini lebih ke nurani Sianik ya lebih ke nurani anak itu kan masih kecil masih masih butuh biaya yang banyak gitu kalau aku seloknya yang tua-tua ini mengalah lah semua untuk gala itu dan sebenarnya kan jadi bapaknya bapaknya almarhumah itu kan bersikeras kalau minta pembagian artanya Vanessa karena Vanessa masih punya adik kalau menurut aku sebetulnya adiknya Vanessa itu adalah tanggung jawab bapaknya bukan tanggung jawab dari Vanessa karena Vanessa sudah berkeluarga jadi apapun yang ditinggalkan oleh armahhumah ya itu akan jatuh ke gala ya betul sebenarnya ini kalau itu kita pakai nurani ya tapi memang dalam hukum waris memang ada aturannya misalnya harus yang dapat si A, si B, si C tapi kalau menurut aku pendapat pribadi nih ya lagi-lagi pendapat pribadi kalau yang udah dewasa kan bisa ikhtiar bisa mencari rejeki betul gitu tapi alangkah eloknya memang kan ini musibah ya maksudnya musibah yang seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa yang juga belum bisa bekerja yang pasti membutuhkan biaya yang banyak dan aku rasa apapun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya itu gak akan cukup untuk menghantarkan dia menjadi dewasa dan mandiri gitu betul tidak akan cukup sampai gak ala dewasa ala ya damai ya Indonesia damai bener jadi alangkah baiknya ya buat orang tua orang tua ini ya mendingan selama masih sehat kaki belum lumpuh nah wujud bila otak masih bisa dipakai untuk berpikir mencari pekerjaan yang halal yaudah kerja aja jangan ngurusin warisan warisan juga gak mungkin sampai gala kuliah deh kayaknya bukan apa-apa ya maksudnya Vanessa itu berjayanya di tahun ini gitu jadi kita bisa ukur lah seberapa sih gitu loh jadi gak usah di gak usah di untuk Bapak Dodi ya aku juga kenal sih tapi gak kenal deket karena pernah whatsappan aja dulu banget waktu Vanessa pernah pernah masalah buat Bapak Dodi apa Dedi gitu maksudnya udahlah masih pada sehat gitu loh mending pada kerja deh gak usah ngurusin harta deh insya Allah kok apa rejeki gak ketuker kok semua pasti ada ada apa namanya Kak semua udah ada takeran-takerannya udah ada takeran-takerannya udah gak usah pada ribut ngurusin harta hartanya seberapa sih gitu loh gak usah sampe preskon sampe itu sampe ke pengacara ini udahlah itu kasihan itu loh mendingan doain aja ya semoga almarhum almarhumah diterima di sisi Allah tenang di sisinya udah itu aja mendingan fokus deh gimana nih cara ngebetarin si Gala sampe Gala bener-bener punya kehidupan yang layak udah itu aja ya pokoknya pendapat aku sama Niki begitu tidak tidak berpihak ke salah satu pihak tapi ini menurut aku pribadi ya karena menurut aku anak yang ditinggalkan almarhumah itu masih kecil dan kecil banget kasihan dan apapun menurut aku juga kalau aku lihat dari apa yang dia punya itu juga mungkin ya mungkin gak akan juga mencukupi untuk sampai dia nanti mandiri ya yang yang udah dewasa mudah-mudahan nuraninya dipakai ya ngalah ngalah jangan itu aja oh sedih loh aku aku tuh sampai sampai sedih loh ya Allah ini belum 40 hari udah pada ngomongin warisan aku sedih banget netizen gue bukan bukan gak laku ditawarin bikin lapar beronis jalan-jalan memang waktunya lagi gak sinkron karena apa kalau di TV itu kan harus ngikutin jamnya mereka terus waktunya juga kalau tapping itu bukan kayak live kalau live itu misalkan live setengah 1 selesai jam setengah 3 yaudah itu selesai tapi kalau tapping itu misalkan syuting dari jam 8 baru selesai nanti jam 5 sore atau jam 10 malam gitu loh ngerti gak nah kalau di Youtube kenapa sekarang gue lebih comfortable di Youtube karena di Youtube itu waktunya itu ngikutin gue ngikutin gue gue bisanya jam berapa dia ngikutin gitu loh dan tidak banyak membuang waktu contoh kayak misalkan nih kita open BO satu tamu itu bisa di interview cuma 30 menit setelah 30 menit kerjaan selesai bisa pulang gitu loh jadi semakin bertamanya umur semakin tua kita harus me apa sih namanya apa sih namanya kak membuat waktu itu sangat-sangat berkualitas gitu loh berkualitas ya ya